Intro Hari ini sebanyak 15.000 dosis vaksin Sinovac telah diterima pemerintah kota Surabaya. Vaksin Sinovac yang telah tiba langsung disimpan di gudang farmasi milik Dinas Kesehatan Surabaya. Dengan pengawalan ketat dari Polda Jatim, 8 boks berisi 15.000 vaksin Sinovac langsung disimpan di cold storage milik pemerintah kota Surabaya dengan suhu antara 2 hingga 8 derajat Celcius. Kepala Dinas Kesehatan Surabaya, Febria Rahmanita, mengatakan pemerintah kota Surabaya saat ini masih menerima 15.000 dosis vaksin terlebih dahulu dari total kuota yang seharusnya didapatkan, yakni 33.420 dosis vaksin untuk gelombang pertama. Sedangkan sisanya akan diterima Pemkot Surabaya pada 22 Januari 2021. Seluruh pasiennya sudah siap dan nanti akan mengambil vaksinnya satu hari sebelum pelaksanaan dimulai. Itu ya? Oke, bu, ini kan pagi ini kan 15.000 sisanya, nanti kapan? Katanya tadi dari Dinkes Provinsi akan datang lagi tanggal 22 Januari. Mudah-mudahan itu bisa datang ya. Bu, ini proses penyimpannya gimana? Penyimpannya ada di dalam forum dengan suhu 2 sampai 8. Sementara itu, Kompol Hendrik Kapolsek Rungkut Surabaya mengatakan, penjagaan vaksin COVID-19 di gedung farmasi ini akan dijaga 24 jam sebanyak 10 personil setiap harinya. Pengamanan di gudang farmasi rungkut ini, jadi tetap kita amankan maksimal, baik pengamanan terbuka maupun tertutup. Jadi, ada pengamanan anggota pesenjata, kemudian juga ada yang tertutup. Kemudian juga dibantu oleh TNI untuk pengamanan di gudang ini, kita laksanakan 24 jam. Rencananya vaksin yang sudah tiba ini akan didistribusikan ke 109 fasilitas kesehatan. Vaksinasi sendiri di kota Surabaya akan dimulai pada 15 Januari 2021. Sebanyak 10 pejabat Pemkot Surabaya, termasuk PLT Wali Kota Surabaya, akan menjadi orang pertama yang divaksin.